Hai selamat datang di tutorial komputer baru kali ini sih kita akan membahas tentang Microsoft Word 2019 karena bagi anda pemula kita harus beberapa menget belajar ya beberapa poin mengenai di Microsoft 2019 ya di sini kita sudah buka Microsoft Word 2019 guys Hai ditampilan Microsoft Word 2019 nih sudah ada blank dokumen di home ya samping kiri samping kiri nih di pinggir sisi home new dan open Hai dan kita lihat di tengahnya apa nih blank dokumen welcome to Word singa space 2g resume dan snapshot calendar dan lain-lainnya ya ini template yang bawaan dari Microsoft Word 2019 kita buka new new nah kita buka new seperti apa sama jangan tampilan sebuah template yang tadi itu muncul ya buka open nanti kita akan disugui beberapa dokumen di sini biasanya kalau anda seh membuka ya dokumen yang sudah disimpan mereka akan muncul di recent Hai Anda bisa membuka di sini langsung yang sudah anda buka Hai biar kaya story gitu ya sebut tanya atau OneDrive Anda menyimpan di OneDrive bisa anda buka atau di PC di PC bisa anda buka Hai dan di Browse Hai atau add to place tuh disini ada OneDrive for business dan OneDrive ini bentuk ya pokoknya ya di sini kita lihat home ya di sini akun feedback option nanti anda akan lihat disuguhin dengan tampilan seperti ini ya untuk pengaturan Microsoft Word tapi jangan anda berubah-ubah dulu tampilan ini sebelum anda mencari informasi-informasi mengenai perubahan tampilan Microsoft Word untuk settingan ya jadi jangan sampai anda coba-coba karena nanti ada beberapa yang tampil yang membuat anda bingung nanti kalau misalnya coba ya silakan coba satu persatu ya jangan semua anda coba dan akhirnya anda bingung untuk membalikan tampilan ke semula hai oke langsung kita ke materi ke awal kita pembukaan di cancel saja ya Oke sudah tampil seperti ini kita file buka new ya akan tampil seperti ini guys Hai di sini ada ruler ya untuk ruler nih biasanya kalau tampilan awal dia tidak akan muncul nah dulu ruler atau penggaris ya di sini kita akan Hai hilangkan maka disini kita lihat tampilan semua akan hilang nah kita klik ruler ya maka tampilan akan muncul Hai nah kita tampilan home ya misalkan disini saya akan membuat sebuah kelima tutorial komputer terbaru hai 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 nah disini sudah anda lihat kita blok terlebih dahulu ya guys nah untuk ini nah biasanya kalau di Microsoft Word tampil di sini ya takkan berubah Hai huruf nah Hai atau anda ingin merubahnya dengan menggunakan ini tidak apa-apa ngelamuk nggak masalah ya yang penting Anda sukanya di mana ya di sini ada beberapa jenis font yang anda bisa coba harian of area black juga seperti ini ya Hai nah disini sudah sudah ada huruf ayah huruf mah bukan huruf ya dia for ini ya apa ukuran font korang huruf anda ingin memperbesar anda bisa menggunakan ini ya mau yang 7248 atau sebagainya bagaimana anda enak yang menggunakan biasa standar di menggunakan angka 12 ya font 12 atau 11 ya untuk standar untuk pengetik kan biasa menggunakan font 12 Hai udah jenisnya biasa times new roman atau arial yang arial black untuk surat penyurat arial aja Hai seperti itu ya mungkin ada beberapa poin juga dengan pengaturan font di dalam surat penyurat bisa anda browsing di internet ya nah makanya disini kita lihat ya atau anda bisa menggunakan di keyboard dengan mencet kontrol shift dan Hai angka Hai lebih besar ya atau seperti dari ap ini anda pencet tuh CTRL Hai sama si shift Hai dan ini ya untuk memperbesar huruf Hai nah ini kontrol shift dan ini ya apain namanya juga lebih besar ya kalau menin atau apalah Hai nah ini anda tekan secara bersamaan dan sampai di blok dulu baru tekan di kontrol shift anda tekan dulu nah untuk yang ini ini yang kayak gambar panah ini ya Hai nanti anda tekan secara perlahan-lahan ini tekan satu dua tiga kalau ingin anda memperbesar tekan lagi tuh nah makan seperti itu nah bisa kan lebih gampang atau kecilnya anda bisa menggunakan kontrol shift dan dibaliknya ya seperti ini ya untuk kecilnya ini menggunakan ini ini anda blok terlebih dahulu dan maka dia akan mengecil ya seperti itu hurufnya oke kita bahas di sini nih kita bahas di sini ini yang untuk memperbesar juga ini untuk memperkecil anda bisa menggunakan ini ya atau gini dan ini ada pengaturan tentang yang gitu ya hmm huruf ada sentence case seperti ini tampilan dan low face seperti ini dan upper case dan seperti ini dan capital also seperti ini dan toggle case seperti ini nah untuk tampilan ini juga anda bisa menggunakan ball untuk lebih inti kita akan seperti semula ya di upper case dan seperti ini seperti ini ball akan tampilan lebih tebal dan underline dia akan tampil miring dan eh ball italic dan underline underline ini akan tampilan garis bawah ya maksudnya garis bawah seperti ini atau anda bisa menggunakan garis ya suka-suka anda lah atau garis 2 bisa atau garis 5 nggak bisa bisa tinggal anda suka-sukanya seperti apa ya atau kalau sih kita mengaktifkan kita klik lagi kita klik dan kita klik lagi ya di sini kita check track kok itu anda coret nah untuk tampilan ini biasa digunakan untuk perumusan lah perumusan H2O kimiawi dan ini untuk matematika ya kita seperti H2O O O ya O nya kecil ya O kecil apa yang besar ya saya nggak tahu ini kita keluar kita block dan H2O ini untuk penggunaan seperti rumus kimia ya ya nah di sini untuk rumus matematika guys misalkan 2 pangkat 3 di sini berarti kalau 2 3 ya kalau kita kecilkan dia akan seperti ini guys ya 2 pangkat 3 seperti itu oke di sini ada tampilan beberapa tampilan juga di sini ya ada text effect ya kita block dulu lah di sini nah ini ya maunya seperti apa dan kita click nah akan tampilan seperti ini guys nah di sini ada coretan biru eh kuning maaf ya mungkin kuning ya di sini ada merah seperti itu ya guys ya dan kita akan melihat di session ini ya saya di paragraf ya oke sekian dulu untuk pengenalan font oh iya ini ada satu lagi nih guys di sini ada clear all formatting ya jadi jadi yang tadi udah ini kita akan clearkan formatnya ini kita clearkan formatnya seperti ini akan kembali semula di format awal seperti itu guys nah di sini untuk mengenai jenis font oke nanti anda yang pemula ini ingin belajar mengenai microsoft word perlu sekali-kali kita mengantai apa fungsi-fungsi dari microsoft word ya oke sekian dulu sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya di part 2 ya untuk belajar bagi pemula di part 2 dan jangan lupa subscribe like dan komentar di bawah ini dan klik notifikasi oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih